Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Laut merupakan sumber kehidupan yang perlu dijaga, baik kebersihannya dan juga kelestariannya. Selain sumber kehidupan, laut juga sebagai tempat pembersihan dan juga penyucian diri. Hal tersebut terungkap dalam seminar Bedah Lontar Nawaruchi, serangkaian Bulan Bahasa Bali ke-5 tahun 2023. Bulan Bahasa Bali ke-5 tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali No. 80 Tahun 2018 dengan tema Segara Kerti Campuan Urep Sarweprani yang dimaknai sebagai altar pemulihaan bahasa Aksara dan Sastra Bali untuk memaknai laut sebagai awal dan akhir kehidupan segenap makhluk. Pagelaran Bulan Bahasa Bali di Kabupaten Bangli dibagi menjadi empat perlombaan, yaitu Lomba Nyatua Bali Paiketan Kerama Istri, Nyurat Aksara Bali Tingkat SD, Nyurat Lontar Tingkat SMP, dan Lomba Debat Bahasa Bali Tingkat SMA-SMK. Bupati Bangli, Sangjoman Sedana Arte mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan Aksara dan Sastra Bali yang merupakan akar budaya Bali dan merupakan karakter serta identitas kerama Bali di tengah arus globalisasi. Momen seperti ini kita harapkan khususnya kepada generasi muda, milenial, jenset yang memang kelahirannya sudah di jaman now, bagaimana mereka juga sudah mulai bisa mencintai bahasa Bali, Aksara Bali, dan Sastra Bali. Kita harapkan kelestarian dan dukungan dari pemerintah setelah seluruh stickholder sangat diperlukan. Jadi mereka harus mencintai bukan hanya untuk Lomba-Lomba ini saja. Diharapkan bulan bahasa Bali bukan hanya untuk ajang perlombaan, tetapi dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga karakter dan identitas masyarakat Bali tetap terjaga. Putu Ratna melaporkan.